Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, kerajinan kain sasirangan khas banjar selama ini identik dengan busana formal dan berkesan hanya untuk kalangan tua. Namun di era perkembangan passion saat ini, sasirangan menjelma menjadi beragam produk berkonsep modern dan kekinian. Tak heran kain tradisional ini kini di rumah rikau milenial. Sasirangan sudah tak asing lagi bagi warga Kalsel, bahkan Kalimantan. Kain khas banjar ini kerap digunakan ke berbagai kegiatan resmi bahkan menjadi busana wajib bagi dunia pendidikan, pemerintah, dan perusahaan daerah setiap pekannya. Namun siapa sangka, seiring perkembangan fashion saat ini, pengrajin kain sasirangan terus melakukan inovasi produk fashion dengan membuat sasirangan menjadi busana modis dan kekinian. Tak heran kini kain sasirangan mendapat hati tersendiri di kalangan pecinta fashion, khususnya kaum milenial. Sasirangan sekarang itu kayak lebih bervariasi, lebih berwarna. Daripada itu kan cuma ikut wajar, dan sekarang itu kayak lebih kreatif. Makanya saya tertarik dengan sasirangan. Jadi sekarang fashion ya? Modis ya sekarang ya? Modis ya, modis ya banyak. Untuk apa, digunakan untuk apa nih? Ya untuk sehari-hari lah. Sehari-hari ya? Atau bisa. Saat ini kerajinan khas banwa ini sudah bertransformasi. Produknya tak hanya lagi untuk acara formal, namun merambah ke beragam varian, model, dan fashion remaja. Nah seluruh pengrajin kami memberikan sharing atau masukan, karena mengikuti perkembangan zaman, tidak monoton, itu salah satu motif juga. Karena setiap pengrajin ada beda-beda motif dan dilihat masing-masing. Tapi untuk kami berpegang kepada keaslian sasirangan yang benar-benar sasirangan asli, bahkan kami melarang untuk dimodifikasi ataupun sasirangan asli itu ya sebenarnya asli. Untuk memodifikasi atau memodifisi itu jangan bangannya, tetapi cara model atau model fashion yang kami tampilkan itu. Tak hanya busana, kini produk sasirangan berkonsep kekinian berkembang ke fashion lainnya, seperti tas, dompet, sepatu, sendal, bahkan shawl, jaket, hingga tote bag. Harganya pun cukup terjangkau, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kalangan milenial. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, AINUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!